Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendesak polisi segera menangkap pelaku pemerkosaan dan penyekapan siswa SMP di Kabupaten Pati. Karena tidak melihat minibus melaju kencang, pengendara motor tertabrak sehingga terpental saat menyeberangi jalan. Meriahkan hut kemerdekaan Republik Indonesia, para nelayan beradu cepat mendayungkan perahu di Sungai Mawar Kebumen. Keinginan seorang anak 9 tahun untuk bertemu Presiden Jokowi Dodo akhirnya terwujud. Bocah asal kubur raya Kalimantan Barat itu bertemu Presiden saat penutupan Asian Para Games. Dengan semangat, Jovan menghampiri Presiden Jokowi saat berada di Stadion Manahan Solo. Meski sesaat Jovan mengaku senang bisa berbincang dengan Jokowi dan berkenalan dengan Jan Etes. Di akhir pertemuan, keduanya pun berfoto. Di mana sebelumnya, Jovan sempat viral setelah ia meminta ke Menteri Parekraf untuk bisa bertemu Presiden. Saat itu, Sandiaga Uno tengah melakukan kunjungan kerja ke kubur raya Kalimantan Barat. Masih dari Asian Para Games seorang atlet, para panahan menjadi sorotan. Bukan hanya soal berprestasi kemauannya untuk bangkit setelah kehilangan satu tangannya menjadi kisah inspirasi. Inilah Kolidin, atlet para panahan yang berlagak pada ajang Asian Para Games lalu. Keterbatasan tak menyurutkan semangatnya. Cara memanah Kolidin berbeda dengan atlet lainnya karena ia menarik senar busur menggunakan gigi. Dalam ajang APG kemarin, ia mampu membawa pulang tiga medali berbeda dari tiga nomor perlombaan yang berbeda juga. Sebelumnya, pria yang menyukai panahan sejak 2016 sempat memenangi sejumlah perlombaan. Namun pada 2017, ia mengalami kecelakaan hingga kehilangan tangan kanannya. Tak mau terus menerus serburuk, Kolidin berusaha bangkit dan mencari cara untuk bisa memanah lagi. Sebelum menjadi atlet para panahan, ayah beranak Dueni sempat berjualan bubur ayam di kawasan Tamrin, Jakarta. Kini, ia menjadi atlet divabel dengan kemilang prestasi. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi lainnya untuk anda, ribuan warga Kabupaten Kudus rela mengantri panjang untuk mendapatkan sebungkus nasi jangkrik. Pembagian nasi berkah itu sebagai penanda puncak tradisi Bukalungur Sunan Kudus atau penggantian Kelambu Makam. Sejak Senin pagi, warga memadati kompleks Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Dengan perlahan, mereka berbaris rapi untuk mendapatkan sebungkus nasi jangkrik. Sebanyak 36 ribu nasi jangkrik dibagikan. Warga rela mengantri lama untuk mendapatkan nasi jangkrik karena dipercaya membawa berkah. Selain nasi jangkrik, terdapat juga nasi uyah asem. Nasi berlauk dengan daging kerbau dan kambing ini dibungkus dengan daun jati. Jadi intinya beginilah, nasi jangkrik dan janu uyah asem ini pasangan. Dan ini masakan yang sangat pas kalau itu menggunakan daging kerbau. Nasi jangkrik dibagikan saat puncak tradisi Bukalungur Sunan Kudus yang dilakukan setiap 10 muharam. Bukalungur adalah tradisi penggantian Kelambu Makam Sunan. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Jika kotoran sapi kerap dijadikan pupuk, lain halnya di desa Kadirejo, Kabupaten Semarang. Di sana, kotoran sapi dimanfaatkan sebagai biogas untuk menjadi sumber energi lampu penerangan desa. Penerangan di desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang tidak bersumber dari tenaga listrik, tetapi dari biogas limbah kotoran sapi. Cara menciptakan energi ini cukup mudah. Awalnya kotoran sapi dikumpulkan di sebuah penampungan, lalu bak ditutup rapat. Gas kotoran sapi kemudian dialirkan ke pipa-pipa yang dihubungkan dengan lampu penerangan. Terakhir, tinggal menyalakan api dan biogas akan menjaga api agar menyala sepanjang malam. Saat sudah tak dibutuhkan lagi, tinggal mematikan katup biogas dan api akan padam. Proses keluarnya gas dari limbah kotoran sapi memakan waktu 14 hari. 20 meter kubik limbah kotoran sapi bisa menghidupkan 10 lampu lebih selama 12 jam non-stop. Teknologi yang dikembangkan kepala desa setempat memanfaatkan kandang sapi komunal. Pemanfaatan energi alternatif sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu. Meski baru di tahap uji coba, manfaatnya sangat terasa. Tinggal ini sudah berjalan lancar, terus warga itu nanti sudah pada tahu manfaatnya, maka ke depan akan kita arahkan setiap warga untuk berhemat energi elektrik memakai limbah kotoran sapi ini. Karena di kampung kita juga banyak peternak-peternak sapi. Penemuan energi alternatif ini mampu menggantikan peran tenaga listrik atau fosil seperti minyak tanah. Sumber energi yang ramah lingkungan ini mampu menekan pengeluaran listrik warga desa. Bahkan setelah diolah menjadi biogas, sisa limbahnya bisa menjadi pupuk. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Warga Duku Sekarah Kurung di Kabupaten Patih meramaikan peringatan kemerdekaan dengan lomba mancing di paret perubahan. Namun suasana mancing yang biasanya tenang malah jadi ramai karena para pesertanya adalah ibu-ibu. Ada-ada saja kelakuan ibu-ibu di Duku Sekar Kurung Kecamatan Margorejo, Kabupaten Patih ini. Mereka tengah fokus mengikuti perlombaan mancing di paret. Uniknya lagi lomba mancing hanya boleh diikuti kaum hawa. Maka tak heran jika suasana jadi heboh dan ramai, apalagi saat ada yang berhasil menangkap ikan. Tema memancing sangat dipilih agar kaum ibu bisa merasakan sensasi memancing yang biasa bapak-bapak lakukan. Karena ibu-ibu kepo, rasanya mancing itu gimana. Ternyata sensasinya luar biasa, bikin hati maknya sekembira, happy, dan juga untuk menghilangkan stres. Seru berarti ibu ya tadi? Ya, seru, seru banget, Pak. Panitia melepas 200 ekor lele diparit. Agar semakin meriah, Panitia menyiapkan hadiah spesial untuk para pemenang. Diadakannya jet pot. Jadi setiap ibu-ibu yang mancing, terus dia dapat ikan lele yang ada, bendera merah putihnya, akan mendapatkan hadiah spesial dari tim Panitia. Lomba mancing dalam rangka peringatan hut air ini sekaligus mempererat tali silaturami antar warga di kompleks. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Ratusan nelayan asal Pantai Selatan meramaikan festival Rowo Suran di Sungai Mawar, Kabupaten Kabumen. Mereka berlomba untuk mendayung lebih cepat selain menjambut bulan surolomba balap rahu untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ratusan nelayan dari Pantai Selatan ikut perlombaan balap rahu di Sungai Mawar, Desa Woro, Kecapatan Mirit, Kabupaten Kabumen, Minggu Siang. Para peserta menggunakan perahu yang sehari-harinya dipakai untuk mencari ikan. Namun dalam perlombaan kali ini mereka dilarang memakai mesin motor dan hanya diperbolehkan mendayung perahu. Salah satu peserta mengaku sengaja ikut festival Rowo Suran untuk meramaikan suasana. Selain tradisi sedekah laut di Awasuro, festival ini juga menjadi simbol keruhunan antar nelayan dan masyarakat. Selain itu, meramaikan peringatan kemerdekaan Indonesia. Menyambut sedekah laut di kisah Rowo yang sudah kita jelankan setiap tahunnya juga. Untuk menyambut hut RRI bertepatan ini sudah di bulan Agustus, untuk menyambut hut RRI juga. Festival Rowo Suran diikuti 33 tim. Mereka akan aduh cepat dengan jarak tempuh 140 meter. Ada pun hadiah menarik berupa piala dan uang pembinaan untuk para pemenang. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Meramaikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Desa barepan Kabupaten Klaten menggelar festival Gejok Lesung. Ajang pentas budaya dengan alat penumbuk padi itu diikuti ratusan orang dari berbagai daerah. Alunan musik Gejok Lesung memeriahkan jalannya festival di Desa barepan, Cawas, Kabupaten Klaten. Ada 14 kelompok yang mengikuti festival ini. Setiap kelompok terdiri dari 9 hingga 15 orang. Mereka datang dari berbagai daerah. Setiap kelompok membawakan dua gending atau lagu tradisional sampai lagu rakyat dengan memakai Gejok Lesung. Dulu alat ini dipakai untuk penumbuk padi. Para penumbuk padi zaman dulu setelah selesai menumbuk padi, mereka itu mengadakan permainan dengan Gejok Lesung. Dan ternyata musik Gejok Lesung itu sangat indah. Ada berbagai kriteria dalam perlombaan Gejok Lesung. Mulai dari keserasian peserta, koreografi, kekompakan hingga kreativitas. Karena kita akan mendorong Gejok Lesung sebagai ikon desa, mas. Karena potensi kami itu sumber daya alamnya, ya kurang kami akan mendorong kesenian, yaitu Gejok Lesung menjadi ikon desa. Selain untuk melestarikan potensi budaya tradisional, festival Gejok Lesung juga sebagai ajak untuk menyemarakan Hari Kemerdekan Republik Indonesia. Risna Agung melaporkan dari Kabupaten Gelaten. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas. Saya Janethi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!